Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Alan Di meja saya ini sekarang ada pembakar roti Mereknya Inotric Ini rusaknya Pencetannya ini gak mau lengket Jadi kalau memagang roti Harus dipencet terus Nah itu keliatan merah kan dalamnya Bahwa ini masih hidup Masih bagus Jadi jika kalian punya Alat seperti ini di rumah Mungkin rusak begini ya Boleh kita simak sama-sama Kira-kira Apa penyebabnya, apa yang rusak Oke, tanpa basa-basi Lanjut langsung kita buka Pertama kabel Pastikan tidak ada tegangannya ya Oh ini Dimana sih buka Langsung dicongkel saja Lepas Dalamnya seperti ini Ini apa ini Kayak batu-batu nih Oh Ini trafo-batu nih Ini trafo-batu nih Berarti Ininya sudah tidak hidup Oke Ini cara kerjanya dia lengket dengan trafo ini Ini fungsinya sebagai magnet Nah jadi prinsip kerjanya begini teman-teman Begitu listrik sudah di Sudah ada aliran listrik Oke Ini ada switch listriknya Nah ketika ini menyentuh ke bawah Nah ketika ini menyentuh ke bawah Stik ini Menyentuh ke bawah Dia menahan Dan ini langsung Switchnya langsung on Jadi listrik mengalir ke sini dan Ke pemanas Ketika panasnya sudah cukup Sesuai setelan kita ini Disini kan ada ruangan agak panas kan Nah sensor ini Membaca Sensornya membaca Sesuai dengan yang telah kita tentukan Ketika temperaturnya sudah cukup Maka Transistor akan memutus aliran listrik Yang menyaplay ke sini Dan magnet Magnetnya jadi Jadi apa ya Jadi off Jadi tidak ada aliran listrik Dan magnetnya hilang Nah setelah magnetnya hilang Otomatis dia pun melepas switch Switch yang ada disini ya Jadi tegangannya pun Putus Dan Pemanasnya stop Mudah-mudahan mudah dipahami ya teman-teman Maklumlah bukan Spesialis tutorial Jadi Ini adalah Tutorial Tentang bagaimana Cara kita Mengidentifikasi Sesuatu Alat yang ada di rumah Oke teman-teman Jika kalian suka dengan konten ini Jangan lupa Klik like Subscribe Dan share ke teman-teman kalian Agar yang lain tahu Apa yang kita tahu Nah sekarang ketahuan bro Penyakitnya bro Oke langsung saja kita buka Ini dia teman-teman Jadi Sekarang masalahnya Disini Ini Travonya ini Lepas Solderannya teman-teman Ini terlihat Ini harusnya Lengket disini ya Nah Nanti kita solder Teman-teman Oke sekarang Saya mau Solder ini Ada baiknya sebelum kita pasang Kita cek dulu Komponen ini ya teman-teman Jadi Cara ngeceknya ya Nah ini Ini saya punya Multitester digital ya Kita posisikan Ke Lambang ini Ada ohm Ada dioda Dan ada Tanda Apa Tanda sinyal Kalau Dia menandakan putus atau enggak itu Jadi Kita konekan dulu Nah Di buzzer ini ya Ada Nah bunyi Seperti bunyi Seperti ini ya Oke Caranya kita cek dulu Susah nih Kita rekam Oke Kita pastikan Oke Menunjukkan 77 ohm Artinya Kumparan yang Ada disini Masih bagus Jadi Masalahnya Hanya dia lepas Dari solderannya Oke teman-teman Lanjut Kita pasang Kita Lepas dulu Ini ya teman Jadi ini harus dilubangi dulu ya Teman-teman Supaya Lebih mudah kita Menyoldernya Agar udah lurus Langsung Kita solder Sudah Ini akut Mana Sini Oke Sekarang Sudah Selesai Perlu diingat Teman-teman Sebelum kita Melakukan Atau pengetesan Melakukan pengetesan Pastikan dulu Bahwa Tidak ada Arus yang mengalir Di bodi Agar kita Tidak Kesetrum Caranya Hubungkan Salah satu Colokan Ke Bodi Nah Seperti ini ya Kalau disini Tidak ada reaksi Berarti Bodi ini Tidak ada Hubungannya Dengan Listrik Oke Nah Nggak ada kosong Terus ini Yang sebelahnya juga Oke kosong Dan Sisi ini kosong Nggak ada Nah Terus pada saat Kita tekan Oke Ini kita pasang dulu Kita Ketika kita Switch on Ini kan Kalau turun ke bawah Dan switch na on Tidak ada hubungan Ke bodi Berarti aman Tidak ada Rulis listrik Yang Mengalir di bodi Oke Sekarang Kita Coba Mudah-mudahan Nggak berasap ya Bismillahirrahmanirrahim Oke Sip Yes Sukses bro Oke teman-teman Ini kita setting Yang paling kecil ya Nah Kita perhatikan Sampai dia Putus sendiri Artinya Panasnya telah cukup Pas Oke teman-teman Sudah Sukses Pekerjaan Berhasil Oke teman-teman Jangan lupa Klik like Subscribe Dan share Jika kalian suka Dengan konten ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax